Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bosan dengan wisata pantai dan pegunungan, ada baiknya Anda mencoba wisata yang satu ini, menyusuri keindahan hutan mangrove di pinggiran wilayah dan pasar selatan ini dengan kano. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Objek wisata hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau di wilayah dan pasar selatan menjadi salah satu pilihan berregregasi bagi wisatawan. Hutan mangrove ini kerap digunjungi pada akhir pekan atau pada hari libur. Dengan menggunakan bud maupun kano, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove di atas air dengan santai. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati indahnya hamparan hutan bakau sambil bersuafoto, melihat tol Bali Mandara dari kejauhan, juga terlihat megahnya patung Galudawisnu Gencana, serta lokasi teduh bagi para pemancing. Di tol tadi lumayan sih untuk arusnya, cuman overall itu oke. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Kita bisa sekelasnya hidup. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Gedir Suardika, pengurus kelompok nelayan Simbar Segara mengatakan, diakhir pekan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang. Sekali masuk, Anda pun akan dapat menyusuri sata hutan bakau yang dikelola kelompok nelayan ini sepuasnya, tanpa dipatasi waktu. Bagaimana Anda tertarik menjelajahi kendahan hutan bakau dengan kano? Dari Denpasar Bali, Indira Ari, INews melaporkan.